Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Cupang Sinta ya teman-teman di kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan dan memberikan gambaran ikan cupang serit atau yang biasa disebut crown tail Oke jangan kemana-mana tetap ikuti video nya stay tune asal mulai ikan cupang crown tail atau serit ikan cupang serit merupakan ikan cupang hias asli disilangan dari Indonesia jenis cupang ini memiliki sirip yang khas seperti sisir bahkan terlihat seperti layar sobek ia lebih dulu populer sebagai cupang serit-serit double atau serit ganda penangkar pertama cupang serit di Kompleks Bulog Rawa Mangun Jakarta Timur lantaran belum dikenal beberapa cupang serit tangkaran Ahmad bernasib tragis di Bali ikan cupang serit ditertawakan lantaran dianggap cupang hancur alias ap dan sampai saat ini penemu ikan cupang serit masih simpang siur peternak cupang di selipi Jakarta Barat menganggap Ahmad Yusuf sebagai petemu jenis crown frontel ini frontel lahir pada tahun 1998 dan menjadi booming pada tahun 2000 awal akhirnya jenis ini banyak pihak yang skeptis dan menganggap jenis ini hanya penyimpangan semata jenis cupang ini pun akhirnya jadi warga kelas 2 dalam setiap kontes cupang bayangan munculnya serit dua di awal penangkaran tidak terpikir namun pada tahun 1997 setelah tiga kali penyelangan dari 5 sampai 10 indukan didapat sekitar 10% cupang serit dua ketika itu semua serit dua berwarna hijau tahun berikutnya di tahun 1999 beberapa penangkar lain berhasil pula memperoleh serit dua itu sejarah ikan cupang crown tail serit contoh A swing di Jelamba Jakarta Barat yang mempopularkan serit dua berwarna merah Edi Sudrajat juga mengusung serit dua berwarna biru di Internasional Beta Kongres atau IBC cupang serit sebut vinet beta model ekor komtel merupakan pengembangan bentuk delta tel bedanya ujung ekor delta tel tidak bergerigi atau serit pendek gerigi pada kontel yang memanjang kemudian menjadi cika bakal cupang serit satu penyelangan sama serit satu secara intensif menghasilkan turunan cupang serit dua bahkan pada penyelangan serit dua dihasilkan serit empat dan belapang agar tidak salah kaprah istilah komtel selanjutnya berlaku untuk tipe serit pendek untuk serit dua atau lebih disebut crown tail atau ekor mahkota dalam perkembangannya crown tail banyak mengalami perubahan bentuk serit asal memulaikan cupang crown tail atau serit diantaranya menjadi tipe balok tipe balon serit 4 double rai dan serit 8 tipe balok diartikan sebagai crown tail yang bertulang serit kasar sedangkan tipe balon yang memiliki selaput diantara tulang serit yang melebar berkembangnya era strain baru pada ikan cupang membuat banyak pihak mengagumi jenis ini dan berlomba-lomba untuk memperbanyak ikan cupang serit akhirnya keberadaan cupang serit diakui oleh International Beta Kongres atau IBC ya dan inilah sedikit gambaran ikan cupang serit atau ikan cupang crown tail ya dan manakah ikan cupang yang kalian suka atau yang ingin kalian berit dan yang ingin kalian jadikan hiasan terima kasih banyak jangan lupa di like comment dan subscribe tinggal mengerti anda di kolom komentar sampai jumpa di konten selanjutnya see you next time thanks for watching bye selamat menikmati 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 selamat menikmati